Astaga Smiley, nampak mereka tidak buka, aku haus sekali. Sepertinya mereka sedang pergi, mereka tidak ada di rumah, kira-kira kemana mereka? Mereka akan tahu kalau kita akan datang. Belakangan ini mereka sombong, seperti mereka akan meninggalkan kita saja. Apa maksudmu? Jangan berpikir seperti itu, Bro Fasti, kita ini keren. Mereka seharusnya senang bertemu dengan pria yang keren. Kita ini keren apanya, tidak punya uang untuk es krim ataupun juga air minyak. Dengar ya, Bro Fasti, jangan sampai mereka tahu soal yang satu ini. Hei semuanya, kenapa duduk di sini, di depan gerbangku? Kalau tidak dibuka, berarti kami tidak di rumah. Pergilah, kalau butuh kami akan telpon. Iya. Astaga, kami sudah lama menunggu kalian, kami haus sekali. Uang kami tertinggal di rumah, semuanya juga tertinggal. Dan juga dompetnya. Mereka lupa dompet mereka. Iya, seperti biasa, ayo. Kau dengar itu, Bro Fasti, benar katamu. Sekarang mereka itu sombong. Sudah kubilangkan? Kawan-kawan, sekarang kami akan berjemur. Silakan minum dan urus-urusan kalian sendiri, jangan ganggu kami. Sampai jumpa. Kami harus gelapkan kulit. Baiklah. Smiley, sebentar lagi mereka pasti akan meninggalkan kita. Itu karena tidak punya uang dan tidak bisa diharapkan. Bagaimana cara mendapatkan uang? Berpikir, pintar. Berpikir. Aku sedang berpikir. Ya ampun, para pria itu terkadang membuat aku kesal. Hmm, padahal aku kan ingin bersantai dan istirahat. Iya, tapi mereka mengikuti terus. Kenapa berdiri saja? Apa yang harus kami lakukan? Bawakan kursi untuk berjemur cepat. Kami kan akan berjemur. Jemur. Kau dengar, Bro Fasti. Mereka pikir kita siapa? Pelayan, ya? Sudahlah. Ayo kita ambil. Kalau tidak, mereka akan meninggalkan kita. Ini harus diubah, Bro Fasti. Aku tidak berniat mempertahankan ini. Aku cinta dengan Diana. Aku bisa saja sabar. Karena kau pecundang, jadi kau bertahan. Gawat, aku cinta pada Smiley. Tapi terkadang dia terlalu banyak masalah. Iya, Diana. Aku juga bosan dengan Bro Fasti. Kemarin kami pergi ke toko, lalu aku membeli es krim sendiri. Dengar, Diana. Uang bukanlah hal terpenting. Kau tahu, Diana. Mungkin tidak penting bagimu. Tapi bagiku uang penting. Apa artinya hubungan tanpa uang? Iya, itu masuk akal. Berbaringlah, ayo cepat. Kalau kalian mau, kami bisa oleskan krim matahari agar kalian tidak terbakar karena matahari. Tidak, tidak usah. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tolong buatkan mojito saja. Diana, kau mau mojito dengan Sprite? Dengar, Bro Fasti. Apa mojito pernah dengan minuman lain? Cepat buatkan mojito. Smiley, kenapa kau masih di sini? Iya, aku akan berjemur di sini bersamamu. Smiley, kau tidak perlu berjemur bersamaku. Ambilkan aku susu kocok. Kau mau mojito atau susu kocok? Smiley, apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja, Bro Fasti. Aku punya ide. Akhirnya mereka pergi. Smiley, apa yang kau rencanakan? Bro Fasti, aku ada ide. Mojito tidak akan dibuat oleh kita, tapi untuk kita. Tapi caranya bagaimana? Bro Fasti, kita akan buka pantai berbayar dan nanti akan ada banyak uang untuk kita. Tapi Smiley, lalu siapa yang akan bayar itu semua? Kau tidak paham juga. Kau akan tahu sekarang. Ayo. Laila, kenapa kau senang sekali? Siapa yang kita tunggu? Atau apa yang kita tunggu di sini? Oh, Nastia. Aku tidak bisa mengatakannya padamu. Laila, ayo katakan padaku. Oh, Nastia. Sabar. Kau akan segera tahu betapa beruntungnya aku ini. Laila, jujur ya. Aku sudah muak dengan kelembutanmu. Kau sama sekali tidak lucu. Cepat katakan. Nastia, semua kata-kata kasarmu tidak berpengaruh padaku. Karena aku sedang bahagia. Astaga, aku sudah muak dengannya. Laila, lihat. Itu ada kurir. Nastia, kurir siapa? Kurir yang sedang merayu Diana. Astaga, Diana melewatkan ini. Nastia, ada yang hilang, ada yang menemukan. Halo, sayang. Halo, sayang. Perkenalkan ini, Nastia. Ini Max. Akhirnya si Merpati keluar juga. Sebenarnya kami sudah saling kenal, Laila. Ini kurir itu. Nastia, dia pemain basket namanya Max, bukan kurir. Iya, benar sayang. Kita akan kemana sekarang? Dia kurir yang berdiri di gerbang menunggu para pemandu sorak. Kenapa dengannya? Oh, Max. Dia hanya iri. Hanya iri seorang wanita. Ayo pergi. Ayo. Tidak apa-apa. Sebentar lagi aku juga akan punya pacar. Hei, tunggu aku. Smiley, ayo tulislah. Ini sedang kutulis. Jadi, pantainya dibuka. Tulis tiket masuk 100 dolar. Tidak berpasti itu terlalu mahal. Pasti tidak akan ada yang datang nantinya. Kalau begitu 50. Tidak ada yang lebih murah, kan? 50 itu murah. Smiley, tuliskan gadis cantik dapat diskon 50% nanti. Berpasti, aku sudah muak denganmu. Kita perlu uang. Tidak berikan diskon pada gadis cantik. Smiley, untuk gadis yang sangat cantik, aku akan berikan tiket masuk gratis. Lalu kau akan buat mojito untuk para gadis cantik ini, bro. Pasti. Tidak, tidak cocok untukmu. Aku akan dapatkan uang. Semuanya aku unggah. Dengar, Smiley. Kalau banyak orang yang datang, kita habiskan uangnya di mana? Nanti saja kita memikirkannya. Pertama, kita beli sepatu dan juga pakaian. Iya. Aku tidak mengerti ke mana mereka. Apa mereka tertidur? Iya, kau benar. Hei, para pria! Hai, kawan-kawan. Halo. Kenapa kalian berjemur? Halo. Hah? Diana? Kau lihat itu? Iya. Diana, pria kaos merah itu seperti si kurir, ya? Sepertinya begitu, Diana. Kami tidak jalan sendirian. Max memutar bolanya. Layla, kau sudah terlalu sombong. Berhentilah pamer. Aku sudah mengerti. Aku juga sudah tahu semuanya. Anak kecil ini sudah membuatku marah. Hai, kawan-kawan. Boleh aku bergabung? Aku sudah muak. Terutama dengan Layla. Selalu saja dia pamer. Aku tidak mengerti. Apa dia memberikan kostum padanya? Iya, dia itu ingin seperti kita. Dia ingin mempunyai pemain basket sendiri untuknya. Tidak. Dia tidak ingin seperti kalian. Pacarnya pemain basket sungguhan. Hanya saja dia masih bekerja sebagai kurir. Baiklah, kawan-kawan. Berjemurlah. Kami akan pergi. Kamu apa? Latte? Kue? Mungkin es krim untukmu? Apa? Latte? Es krim dan kue? Kawan-kawan, aku mau pergi. Sampai nanti. Layla, aku ikut. Iya, aku kaget. Layla mengencani si kurir. Iya, si kurir kan suka padamu. Meskipun dia tidak cukup baik untukku, tetap saja menyakitkan. Hei, para pria! Berpasti, kita akan kumpulkan uang sekarang. Iya. Kenapa denganmu berdiri seperti orang bodoh? Ini untuk gadis yang paling cantik. Kenapa kau mengejek? Lihat saja dirimu sendiri. Kalau kita gratiskan para gadis, kita tidak akan dapatkan uang. Memangnya kau beli itu dengan uang apa? Tentu saja uang sakup. Jangan ada pengeluaran ekstra lagi. Sekarang para pelanggan akan datang. Uh, sepertinya ada yang datang. Oh, para pria. Mereka membuat usaha sendiri. Tapi aku tidak keberatan berenang di kolam. Rusia, ayo kita berenang. Oh, bro fasti. Bolehkah? Tidak, ini bukan untukmu. Silahkan masuk. Dasar. Lihat, bro fasti. Aku akan buang air di kolammu. Itu tidak boleh. Ada bahan kimia di kolam. Kalau kau buang air, akan ada warna biru di sekitarmu. Rusia, jangan coba-coba atau kau akan membuatku malu. Cukul, ayo cepat. Dengar sombong. Aku bilang hanya gadis cantik. Iya kan? Kau tidak bilang begitu padanya. Dan secara umum, Rusia itu cantik. Udaranya hangat. Aku ingin berenang. Kawan-kawan di mana ya? Kau punya cafe di sini, kami punya banyak uang. Tapi tidak ada tempat untuk menghabiskannya. Tidak ada cafe, tapi kami akan mengatur semuanya untuk kalian. Kami juga bisa membuat klub malam. Berikan uangnya. Untuk dua orang. Diana, hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kami datang untuk ke pantai. Maksud kalian apa? Ini kan rumahku. Ayo, cepatlah pergi dari sini. Cukup. Hari ini aku pakai baju renang warna biru. Keren, celana renangku merah muda. Kita akan berenang di kubangan ini. Di sini kecil sekali. Rusia, aku akan berenang dan kau jaga kubangannya. Aku tidak mengerti bagaimana kalian bisa ke sini. Gerbangnya akan ditutup. Cepatlah pergi dari sini. Ini wilayah pribadi. Airnya sangat dingin. Coba lihat. Benar, kan? Aku bingung apa yang terjadi ini. Artiam, keluar dari kolam renangku. Mereka ini datang dari mana? Patrick, kau tidak bawa ban renangnya, ya? Susah, semua sudah termasuk. Bro, pasti semua baik-baik saja. Bisnis kita berjalan lancar. Iya, semua marshmallow masih utuh. Belum ada satu gadis pun yang di sini. Untuk apa kita butuh gadis? Dengan uang ini, Yana dan Diana tidak hanya berlari mengejar kita, tapi terbang. Terbang. Hai, kawan-kawan. Halo. Perkenalkan ini pacarku, Max. Seorang pemain basket. Sudahlah, Layla. Aku muak dengan kesombonganmu itu. Tidak, pemain basket. Tidak dibolehkan masuk. Gadis kami akan menyukai dia. Dengar. Kami membawa uang. Kami akan bayar. Aku akan bayar untuk semuanya. Biarkan dia masuk. Kita lihat dia atas seperti apa. Terimalah. Ini masih ada kembaliannya. Tidak usah dikembalikan. Ayo cepat, Layla. Ayo kita masuk ke sana. Nastia, Marshmallow. Untuk kau saja. Aku tidak suka Marshmallow. Aku tidak mengerti apa yang kau buat di halaman kekasihku. Mantan kekasihmu. Dima, ayo kita masuk. Iya, kita bubarkan saja semua ini. Berhenti. Untuk kalian masuk, kalian harus bayar. Tidak ada yang terlalu baik untuk kekasihku. Ini dia. Ayo, Kostia. Mantan kekasihku ingatkan kau, ya? Artiem, kau sedang apa di sini? Artiem, apa yang kau lakukan? Cepat keluar, Artiem. Aku tidak mau keluar. Aku sudah bayar. Ada siapa? Cukul. Apa kita jadi berenang? Jadi semakin dingin. Astaga. Max, sayang sekali aku tidak pakai baju renang. Jadi aku tidak mau berenang. Aku bisa berikan kaos dan juga celana pendekku. Sungguh? Kenapa kau diam saja tadi? Susah, kau tidak boleh berenang dengan kaos dan juga celana pendek. Tidak, Patrick. Aku tidak mau berenang. Tapi aku mau masuk ke dalam air. Cepat, kumpulkan barang-barang mereka dan pergi dari sini. Siapa yang mengizinkan masuk? Iya, katakan. Siapa? Kami kan telah membayarnya. Kami kan ada siapa? Pada siapa? Pada para pemain basket. Oh, para pemain basket. Apa? Cukup sudah. Dima. Diana, aku datang untuk membantu. Membantu apa? Untuk menangani mereka. Dan kalau aku datang untuk berenang. Kawan-kawan, lihat yang mereka lakukan. Seolah-olah di pantai. Kami sedang berbaring di kursi berjemur dan menunggu mojito. Tapi mereka yang datang. Diana, itu mereka semua. Itu mereka? Oh, mereka. Baiklah, aku akan berenang. Tidak, Kostya. Kita harus hentikan ini. Ini semua demi Diana. Kau datang ke sini untuk Diana. Tapi kalau aku mau senang-senang. Bagaimana? Bagaimana kalian menjelaskan ini? Oh, para gadis manis. Kalian mau permen? Bro, pasti. Tidak mau. Diana, dengarlah. Mungkin kau mau buatkan aku sesu kocok dan kuberikan kau 100 dolar. Kenapa kau buat pantai di sini? Kau kan tahu ini rumahku. Iya, kenapa mencari uang di sini? Ayo, ambil barang-barangmu dan kegiatan ini. Lalu pergi dari tempat ini. Smiley, aku juga bingung denganmu. Diana, akulah yang bingung. Kenapa kau tidak suka? Lihatlah bisnis kita ini. Kenapa kalian begitu marah? Kalian mau permen atau tidak? Ya ampun, Bro, pasti. Ini bukan permen sungguhan, tapi hanya hiasan. Pantas saja kalau itu sulit ditelan. Ternyata keras sekali. Waktu kalian hanya satu menit untuk membubarkan semua ini dan pergi dari sini. Kalau tidak, aku yang mengusir mereka. Waktu terus berjalan. Cepat. Ya ampun, kita harus bagaimana? Kau mau permen? Bro, pasti aku sudah muak denganmu. Aku tidak akan biarkan siapapun merusak bisnis ini. Iya, Smiley. Uangnya tidak bisa dikembalikan. Sombong sekali. Dima, kita harus menyelam. Hei, cepat kumpulkan barang-barang kalian dan pergi. Jika tidak, aku akan menekan tombol ajaib dengan jari ini. Lalu petugas keamanan akan datang dan mengusir kalian. Waktu berjalan. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kalian dengar apa yang kekasihku katakan. Dima, mantan kekasih. Apakah kita ini diusir? Kita kan sudah bayar. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh. Ayo. Para pemain basket. Apa yang mereka lakukan? Kita kan sudah bayar. Apa ini sudah berakhir? Tidak, ini belum berakhir. Sekarang pemain basketku baru akan memberikan celana pendek dan kausnya. Tidak, aku tidak mau keluar. Aku sudah bayar. Semuanya tenang-tenanglah, pantai ini berlanjut. Jangan pergi. Aku minta tenanglah. Iya, dan kafenya juga dibuka. Cafe apa? Karena aku akan buat panet cook, susu kocok, itu saja. Diana, mereka harus dapat pelajaran. Kami akan ganti pakaian dan memanggil petugas keamanan. Bersiaplah. Tidak, benar. Banyak penganggilan petugas keamanan dan para pemain basket itu akan tamat. Yang lainnya juga. Aku terkejut dengan Kylie. Iya, benar, Diana. Aku juga tidak mengira. Oh, iya. Kami akan ganti pakaian. Beri tanda suka dan berlangganan panggilan ini. Nanti kan episode barunya. Ayo, cepat. Helmnya keren. Aku jadi penyelam. Kita bersenang-senang. Wah, dingin. Wah, dingin. Diana, kita jangan di sini. Ini berbahaya. Ya, ayo lagi. Ayo naik saja, Diana. Wah, segar sekali. Ayo.